ARIMA! 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 Kabar mengejutkan kembali datang di kubu Arema FC. Sejumlah pemain yang kabarnya santar bergabung justru kini hampir pasti akan berseragam Arema FC pada musim 2020 nanti. Nama Israel Wamiau yang juga mantan pemain Arema pada 2018 ini sebenarnya akan bergabung dengan Arema. Namun, di detik-detik terakhir jelang tanda tangan kontrak, Israel Wamiau justru kembali ke Papua untuk suatu dan lain hal. Sehingga status Israel Wamiau gagal menjadi pemain Arema FC di musim 2020 mendatang. Sama halnya dengan Israel Wamiau, manajemen Arema FC sebenarnya telah menyeluruhkan kontrak pada back asing asal Uruguay, Santiago Carrera. Namun, setelah ditelusuri, status menit bermain mantan pemain timnas Uruguay tersebut tak memenuhi regulasi Liga Indonesia. Alhasil, manajemen Arema FC terpaksa membatalkan kontrak sang pemain. Kendati kehilangan dua back incaran, namun manajemen Arema FC baru saja telah meresmikan back kiri dari PSM Makassar, yaitu Taufik Hidayat. Pemain muda potensial ini bakal diplot untuk bersaing di back kiri bersama John Alvarizzi. Kedatangan Taufik Hidayat ini melengkapi kuota pemain lokal yang sebelumnya telah direkrut oleh Arema FC. Selain Taufik Hidayat, manajemen Arema FC juga secara resmi mengumumkan gelandang senior Inkyun Oh. Pemain yang berstatus Asia ini bakal mengisi posisi tengah yang ditinggalkan oleh Taka Fumiya Kauhusi. Inkyun Oh sendiri adalah pemain asing yang direkomendasikan langsung oleh Mario Gomez, sang pelatih Arema FC musim ini. Sementara itu, slot dua pemain asing untuk posisi playmaker dan striker nampaknya bakal mengarah ke nama Matthias Conti dan Gabriel Guerreiro. Kedua nama tersebut cantar bakal bergabung menggantikan Convalius dan Makan Konate. Sebagai informasi, Matthias Conti adalah anak asuh Mario Gomez kala menukangi Borneo FC musim lalu. Dan Gabriel Guerreiro adalah mantan pemain Johor Darul Tazim yang juga pernah diasuh oleh Mario Gomez. Perihal nama lain yang dikosipkan bergabung dengan Arema FC, yakni Ezekiel Duasel dan Jonathan Bauman, kemungkinan besar tak akan bergabung dengan Arema FC musim ini. Nilai kontrak kedua pemain tersebut disebut-sebut sangat tinggi, sehingga kecil kemungkinan bagi Arema FC untuk mendatangkan kedua pemain tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!